Green tea bisa berpengaruh dalam penurunan berat badan. Q&A with Mindy. Spill some jobannya. Kak, emangnya bisa ya nurunin berat badan pake green tea? Yap, banyak banget yang penasaran atau gak tau kalau green tea bisa berpengaruh dalam penurunan berat badan. Idealnya penurunan berat badan yang sehat adalah 0,5 sampai 1 kilogram per minggu. Nah, berat badan berlebih disebut overweight dan obesitas. Hal ini terjadi bukan cuma karena makan yang berlebih, tapi bisa jadi aktivitas fisik yang kurang sehingga kelebihan energi deh. Nah, Sobat Diskon, tim makan banyak atau aktivitas yang kurang nih? Tulis di kolom komentar ya. Ada banyak cara loh dalam menurunkan berat badan. Salah satunya dengan konsumsi ini ya. Faktanya, green tea memiliki kandungan yang di atas ini loh. Yang bisa melancarkan metabolisme tubuh dalam proses penurunan berat badan dengan cara membakar kalori dan mengurangi lemak tubuh. Dan juga bisa mengurangi nafsu makan loh. Jadi, masih mau diet asal-asalan atau ikutin tren? Jangan lagi deh. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa follow dan share.